Intro Kembali dalam live event Piala Dunia U17 2023 Bersama saya, Seradita Perjalanan Mali di Piala Dunia U17 tahun ini Akhirnya terbayar dengan finish di peringkat ketiga Setelah membungkam timnas Argentina Bertanding di Stadion Menahan Solo pada Jumat malam Duel Argentina vs Mali berakhir dengan skor 0-3 Tiga gol Mali dicetak oleh Ibrahim Diara pada menit ke-9 Kemudian Mamadou Doungdia pada menit ke-45 Dan yang ketiga dicetak oleh Hamidou Makalou pada menit ke-48 Lesakan pertama diara tersebut bermula dari servis Sekoukone Dari tepi kotak penalti, diara melepaskan tembakan ke sudut bawah kanan gawang Argentina Tembakan itu gagal dihalau keeper Alviseleste yaitu Florentine Dobia akhirnya menjumpul gawang Argentina pada menit ke-45 Dia dengan bebas penyundul bola hasil free kick Hamidou Makalou Bapak pertama pun berakhir dengan skor 2-0 untuk keunggulan Mali Berdasarkan statistik Mali dengan 43% penguasaan bola Melepaskan 5 shot on target dari 12 tembakan Sementara itu timnas U17 Argentina tercatat hanya sekali melepaskan tendangan Sepanjang 45 menit pertama Kemudian Eferi membuka peluang Argentina untuk mencetak gol pada menit ke-67 Yang mengiring bola ke sisi kotak penalti Mali Sebelum meneruskan bola tersebut ke Agustin Roberto Sayangnya Roberto yang dikawal 2 pemain Mali Tak berhasil menyambut bola Dan kesempatan Alviseleste pun terbuang Laga tersebut ditutup dengan kemenangan 3 gol Untuk timnas U17 Mali Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia